Hai guys, assalamualaikum welcome or welcome back to my channel thank you ya udah klik video ini semoga kalian suka dan enjoy dengan video-video aku sorry banget ya guys, seperti biasa aku baru bisa upload dan baru bisa rekam videonya di hari ini karena aku kemarin-kemarin tuh lagi cukup banyak orderan ditambah juga aku kemarin habis ada acara family gathering gitu ya dari perusahaan suami, kita ke war kota gitu, hitung-hitung kita hiling-hiling gitu ya, hiling-hiling tipis so kali ini aku bakal bikin video budgeting aku untuk bulan Februari, ini tuh gaji bulanan kami, dan langsung aja kita ke videonya oke, kali ini aku akan langsung aja ya guys, gabungin income aku dan suami di bulan Februari ini ini dapet 10, kok gini ya bentar guys ini dapet 10 juta jadi totalnya ini genap 10 juta ya, cukup agak sedikit berkurang dari bulan yang kemarin nah, untuk week satunya, ini aku dapet anggarin dari tanggal 1 sampai tanggal kalau gak salah tanggal sebelasan atau tanggal 10 gitu ya, pokoknya 7 tambah 4, oh ya tanggal 11 Februari ini budget week satunya tuh tanggal 1 sampai tanggal 11, jadi 825 ditambah 475 totalnya ada 1.300.000 nah, ini kan 1.300.000 tapi, aku tuh baru budgeting ini tuh di tanggal 6 guys, jadi 1.300.000 dikurangin 475 nah, yang bakal aku budgeting tuh 825.000 ya, ini awalnya 1.300.000 tapi, karena udah terpakai jadi aku anggarin 825.000 kemudian, yang week 2-nya juga 825.000 week 3-nya 825.000 dan week 4-nya 825.000 disini aku mau jelasin kenapa di setiap minggunya itu sebanyak 825.000 karena yang pertama banget aku itu masih tinggal dengan orang tua dan kedua aku itu belum punya anak jadi budget 825.000 ini biaya kami untuk berdua ya aku dan suami gitu untuk biaya orang tua itu udah ada budgetnya sendiri dan misalkan ada yang tanya kalau untuk anak atau untuk beras itu gimana nah, kalau beras itu tuh aku patungan guys sama orang tua jadi misalkan harga 5 kilo beras itu 75.000 ya untuk disini jadi kadang aku ngambil budget dari sini 825.000 diambil 75.000 dan itu cukup banget ya untuk kami makan atau beli beras cuman kami tuh jarang banget beli beras karena emang kadang tuh orang tua yang beli gitu dan untuk keperluan anak itu aku gak ada anak jadi gak perlu aku anggarin mungkin kalau ada kalian bisa anggarin ya guys 825.000 itu udah termasuk uang bakal suami uang belanja belanja mingguan ya kalau belanja bulanan itu aku itu orangnya jarang banget ke mall sekarang gitu ya untuk apa ya kayak atau ke supermarket kayak gitu yang lumayan besar tapi kalau misalkan stok aku habis ya aku beli stok yang habis itu langsung aja misalkan kayak ke minimarket contoh lah alfamaret atau minimaret apa ya alfamaret terdekat gitu jadi misalkan tisu habis sabun habis ya aku beli yang habis aja gitu misalkan satu pak tisu itu harganya 40.000 aku ambil dari budget yang ini gitu guys jadi aku tuh jarang banget ya belanja grocery sebulanan gitu kalau habis ya aku belanja yang aku butuhin aja gitu jadi aku sekarang tuh udah ngurangin pergi ke mall udah ngurangin belanja yang gak perlu gitu jadi kalau stok habis ya aku langsung pergi gitu oke untuk gift giving kali ini agak berkurang bulan kemarin kan 800.000 kali ini 600.000 home utility ini 2.100.000 karena aku bakal micil rumah jadi aku bakal nabung biar gak keberatan gitu ya jadi 1.600.000 ditambah listrik 500 jadi ada 2.100.000 kemudian phone bill ini untuk biaya internet aku dan suami atau biaya pulsa untuk text bill ini 150 ini tuh kayak untuk biaya administrasi gitu guys administrasi bulanan misalkan kayak ATM itu kan setiap bulannya itu nyedot uang ya nyedot uang bulanan itu sebesar 15.000 sampai 18.000 atau 22.000 itu kalau gold atau platinum gitu aku lupa jadi itu penting banget ya kalau buat aku sendiri itu dianggarin dan sisanya aku bakal gunakan untuk pajak kendaraan atau perpanjang SIM perpanjang STNK yang gitu-gitu jadi ada budgetnya sendiri nah untuk parents health ini 160.000 karena aku lagi biayain BPJS mertua aku dan sinking funds ini tetap sama 2.600.000 di tiap bulannya kemudian buffer nah untuk buffer sendiri disini kan aku gajinya 10.000.000 dikurangin 1.300 terus 825 itu 23 oke terus ini ada 600 2.100 400 terus 150 160 260 2.600 jadi sisanya ini untuk buffer ini ada 215.000 nah buffer itu fungsinya untuk apa yaitu kayak untuk dana jaga-jaga aja sih guys nah buffer ini kalau aku ya lebih ke uang yang gak ada kategorinya gitu jadi bebas sih mau diapain aja terserah aku gitu ya bisa untuk saving challenge bisa untuk apa ya menutupi budget yang over kayak gitu-gitu nah jadi total ini ada 10.000.000 oke itu aja untuk budgetingnya dan aku akan cash staffing untuk bulanan Februari ini so ini dia bindernya dan aku akan ambil uang yang ada dari bank ini ya ini tuh sebenarnya 10.000.000 tapi ada dalam bentuk money slip gini nah ada yang tanya juga fungsi dari money slip itu apa sih guys kalau buat aku ini tuh pengganti uang yang belum aku ambil dari rekening jadi uang ini tuh masih ada di dalam rekening gitu guys daripada maksudnya tuh daripada aku kebanyakan uang cash kayak waktu kemarin-kemarin kan kayak nimbulin hal yang negatif gitu ya buat orang yang gak bisa berpikir positif bisa aja mungkin bagi mereka aku ini pamer aku ini sombong kayak gitu nah jadi 2 juta ini apa ya pengganti aja sih buat gampang ngitung kalau di kategori tertentu itu ada budget segini gitu guys penting gak penting sih kalau yang gak penting ya gak perlu perlu banget nah disini aku akan susun dulu ya uangnya ini 2 juta ini 500 nah buat yang tanya ini ini tuh dari bahan matte kalau matte itu lebih ke apa ya doff gitu kalau kena sinar cahaya lampu gitu itu gak kelihatan ini bagus banget sih ini bahannya import dari luar negeri nah kalau yang ini kalian cari di lokal Indonesia pun ada ini glossy ya kalau kena cahaya kalian bisa lihat sendiri perbandingannya cukup ada sinar-sinarnya gitu ya nah kalau yang ini kan enggak kalian mau cari di Indonesia ini enggak akan ada kecuali kalau orang tertentu itu mau ngejual secara ecer ya guys ya atau secara satu pak gitu sejauh ini belum ada sih setau aku hanya beberapa orang aja itu pun disambi jualan amplop gitu oke ini budgetnya yang 100 ribu terus 50 20 10 dan 5 ribu oke aku udah susun uangnya sekarang aku bakal masukin ke dalam masing-masing amplop oke week 1 ini kan 1.300.000 karena udah terpakai sebagian jadi aku anggarin 825.000 100 200 300 400 500 600 700 800 200 800 825 ini untuk minggu yang pertama di bulan Februari nah ini juga aku pakai yang matte ya guys kalau kena cahaya dia itu gak kelihatan terus ini week 2 juga 825 karena week 2 masih jauh jadi aku pakai money slip 500 600 700 800 20 25 ini masih ada di rekening jadi uangnya yang cash cuma ada segini aja ya biar amplopnya gak gembung juga gitu kalau ada money slip tuh kemudian week 3 nya juga sama 500 600 700 800 800 25 800 25 800 kemudian week 4 nya juga gak jauh beda 500 600 700 800 800 25 give giving 600 ini 500 dan 600 home utility 2.100 200 200 100 100 ribu font bill 400 ribu 100 200 300 400 400 text bill 150 150 150 kemudian parents help ini 150 160 ribu oke dan sinking funds ini 2.500 2.600 ini dia kemudian untuk buffer ini 215 ribu 100 200 10 15 oke nah ini dia uang-uangnya guys udah masuk ke dalam amplop waktunya aku ke starting untuk mingguannya ya nah ini uang minggu yang pertama aku bakal ke starting dulu nah ini aku gak ada uang 50 an ya oke aku perlu teker guys sebentar oke aku udah tuker ya guys uangnya so ini dia yang bakalan aku cash stuffing tuangnya udah dapet oke kita masuk ke cash stuffing mingguannya harusnya disini ya aku belum catet tapi aku apal kok karena emang pengeluaran aku tuh segitu-gitu aja oke pertama ini oke untuk hari senin ini aku dapet 100.000 hari selasa dapet 150 eh gak 100.000 masih sama hari rabu 150 hari kamis 150 hari jumat 150 hari sabtu 150 bentar kayaknya aku ada yang salah hari kamis itu 100.000 guys bukannya 150 dan hari minggu itu 75.000 karena kadang aku libur kalaupun emang aku makan di luar aku ngambil dari sisa-sisa yang ada aja gitu kalau enggak aku ngambil dari budget buffer yang belum aku anggarin itu guys kalaupun over budget ya so ini dia untuk budget mingguannya oh iya karena hari Senin itu udah terpakai dan enggak ada sisa jadi aku bakal tarik lagi ini bakal aku simpen ke dalam rekening ya ke dalam bukan rekening sih ke dalam dompet aja kalau ini tuh punyanya dia gitu kalau punyanya bank bakal aku masukin ke bank lagi binder bank ya guys maksudnya bakal aku masukin ke binder bank gitu oke itu aja untuk video aku kali ini guys semoga kalian paham ya dan enjoy dengan video-video aku jangan lupa kalau kalian suka kalian klik like komen serta subscribe jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya see you in my next video assalamualaikum